Hai dan oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang tidur dan si tukang makan bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat dimanapun berada ya jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara setting laptop ataupun komputer Windows 10 Pro standar setting ini seperti apa ya buat apa setting mas agar mantap baik itu karena saya seorang teknisi jadi sering saya setting terlebih dahulu sebelum kita install aplikasi sebelum kita install driver langsung saja mas ke intinya Oke yang pertama silahkan klik klik subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya ya selanjutnya yang pertama yang akan kita setting yaitu bagian tak sebar ini teman-teman kita akan menghilangkan icon icon di taskbar ini keli kanan antin karena ikan sudah ada ikon keli kanan antin seperti itu ini juga pencariannya bisa diperkecil ya Nah diperkecil terus itu juga bisa dihilangkan ya terus yang berita juga bisa teman-teman hilangkan ini icon icon biasa saya hilangkan juga Hai biar apa sih mas biar enggak berantakan nah biar rapi teman-teman di setting kayak gitu terus kita akan memunculkan atau menghilangkan berita yang ini dulu eh mana yang ini ya nah nih nah udah hilang ya selanjutnya kita akan menampilkan icon diskusi dan icon control panel ini ya oke langsung saja Klik Kanan di sini lalu pilih personalis Hai selanjutnya pilih tema ya Hai dan pilih desktop icon setting kita checklist komputer dan kontrol panel fungsinya itu banyak ya untuk mengecek apa spesifikasi sistem restore contohnya seperti ini tuh spesifikasi tercek sistem restore expand system setting dan banyak lagi kontrol panel juga fungsinya banyak ya untuk instalan install akun dan banyak lagi nih banyak sekali Oke kita perkecil dulu ini apa ikonnya agar tidak gede seperti ini ya Klik Kanan view kita pilih small lalu kita atur urutannya ke tipe nah selanjutnya apa selanjutnya kita buka setting ya Hai gua setting lalu kita akan atur waktu ya atur waktu dan lokasi ini masih Kanada nih kita kan Indonesia otomatisnya kita hilangkan dulu lalu kita kita atur ke Indonesia atau Jakarta mana Jakarta nih Nah ini nanti di Jakarta ada Jokowi kalau sudah kita klik otomatis selanjutnya kembali dan kita pergi ke personalization disini kita atur backgroundnya ke script ya lalu untuk backgroundnya teman-teman bisa sesuaikan sesuai keinginan kalau misalkan mau foto atau pribadi tinggal klik browse dan sesi sukanya yang biru aja ya ini terus di sini ada color color ini teman-teman saya sarankan transparan efeknya dimatikan ya karena bisa menguras ke penggunaan RAM juga lalu selanjutnya pas selanjutnya di bagian privasi ya kita akan menonaktifkan background apps dimana aplikasi yang berjalan di latar belakang ini yang bikin lemot nih kita wajib menonaktifkannya Hai terus setelah itu kita ini namanya ya namanya kita rubah ini kan namanya masih asus misalkan teman-teman mau rubah menjadi nama pemilik atau nama sendiri boleh bisa silakan teman-teman close dulu settingnya lalu silakan klik kanan pada disk PC ya lalu pilih properties dan silakan rename disk PC ini biasanya nama untuk nama bluetooth kalau misalkan di pencarian bluetooth itu namanya apa depannya kan desktop tuh desktop SFL nah disini teman-teman bisa ganti itu namanya restarnya nanti saja ya kalau misalkan sudah ganti nama bluetoothnya selanjutnya teman-teman harus menonaktifkan program startup ya klik kanan di taskbar ini lalu pilih task manager klik tanda panah kecilnya lalu pilih startup biasanya disini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang masih berstatus enable ya jadi wajib di disable agar aplikasi tidak terbuka otomatis ketika laptop baru dihidupkan kayak gitu teman-teman dan selanjutnya apa selanjutnya klik kanan pada ikon disk PC ya klik kanan lalu pilih properties selanjutnya disini kita akan mengaktifkan sistem restore apa itu sistem restore Mas jadi sistem restore itu sistem bawaan Windows yang berfungsi untuk mengembalikan sistem ke sebelum error jadi ketika nanti Windows kita error kita bisa mengembalikannya ke sebelum error asalkan sistem restorenya hidup makanya kita sekarang nih kita hidupkan ya ini lokal DC ini kan masih off of artinya mati kita hidupkan klik configure lalu turn on dan penyimpanannya kita atur ke 11giga ya atau 20giga bebas saya biasanya pilih 11giga lalu klik ok kalau sudah tinggal diklik ok berarti sistem restorenya sudah hidup ya ya gitu itu penting banget kalau misalnya nggak dihidupin sayang banget kayak gitu selanjutnya ya apa selanjutnya ini ini kan recent file-nya masih ada ya biar rapih gimana sih biar nanti file-nya tidak berantakan klik file lalu ceng folder dan silakan checklistnya hilangkan klik ok nanti dia akan rapih ya seperti ini begitu teman-teman lalu selanjutnya partisinya ini masih ada satu nih biasanya kan ada D gitu ya Nah kita akan bagi langsung saja Mas gimana baginya Oke tinggal klik kanan di diskusi ini lalu pilih manage dan silahkan pilih disk management yang ini ya klik disk management lalu untuk cara membaginya di C ini silahkan klik kanan ya ini C ini C klik kanan pilih shrink volume terserah teman-teman mau bikin partisi D nya itu berapa giga terserah kalau saya ini mau bikinnya 100 giga ya 100 giga kalau sudah tinggal di klik shrink volume buat apa sih Mas di partisi biar aman datanya teman-teman kalau Windows kan kita tidak tahu errornya kapan errornya bagaimana kalau misalkan datanya didakan aman kalau sudah tinggal klik kanan lagi lalu new dan next next ini hurufnya bebas deh untuk namanya sesuai keinginannya contoh saya kasih nama data klik next finish nanti ketika sudah partisi nya akan terbagi dua kita lihat di file explorer adanya satu sekarang dua ya jadi teman-teman bisa menyimpan data di data D ya begitu selanjutnya klik kanan disk C free properties dan Hai pilih tool lalu klik optimize lalu ini kan never run kita pilih optimis semuanya ya nah ini never run never run never run ini kita klik optimis agar statusnya menjadi oke Hai kayak gitu teman-teman ya kalau misalkan sudah tinggal di close saja nah begitulah teman-teman saya biasa setting laptop atau komputer Windows 10 itu seperti ini ya saya biasa biasa lakukannya seperti ini cara setting Windows 10 setelah install ulang cara setting Windows 10 agar tidak lemot cara setting Windows 10 eh laptop baru itu cara settingnya sama seperti ini oke lah teman-teman terima kasih sudah hadir sudah mampir ya infonya cukup sampai disini saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati